Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Wa ja'alnan naharo ma'asha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada malam hari ini kita akan membahas ada sebuah doa dari tuntunan Islam yang insya Allah kalau kita baca secara istiqomah Maka hutang segunung bisa lunas dan rezeki akan datang melimpah ruah Baik sebelum kita membahas pembahasan yang sangat menarik pada malam hari ini Silahkan kepada sahabat channel Youtube Taman Surga yang baru saja bergabung dengan channel ini Dan berharap bisa senantiasa menyambung silaturahmi dengan kami Serta bisa mengikuti video-video terbaru dari kami Silahkan tekan tombol subscribe channel Youtube Taman Surga Jadi ada tulisan subscribe berwarna merah itu ditekan Kemudian di sebelah kanannya ada gambar lonceng itu juga ditekan Dan pilih lonceng yang paling atas atau lonceng yang berlink Dengan demikian insya Allah kita akan senantiasa terhubung Dan kabar baiknya subscribe ini gratis Tidak dipungut biaya 100% tidak ada kerugian bagi Anda Namun sebaliknya insya Allah bisa menjadi amal soleh dan jariah bagi Anda Karena telah membantu dan mensupport channel Youtube Taman Surga Kepada sahabat yang sudah subscribe maupun yang baru akan mau subscribe Kami senantiasa mendoakan mudah-mudahan jika punya hutang Meskipun hutangnya sebesar gunung mudah-mudahan dilunasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin Allahumma amin Sahabat channel Youtube Taman Surga yang senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Barang siapa bertakwa kepada Allah Nisaya dia akan membukakan jalan keluar baginya Jadi sekarang bagi sahabat channel Youtube Taman Surga Yang sedang ada masalah Yang hidupnya sedang sulit Yang sedang punya hutang yang banyak Hutangnya setinggi gunung Ataupun sebesar buih di lautan Tenang saja Dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka Jadi yakinilah berapapun besar hutang kita Kalau kita mintanya kepada Allah Kalau kita ikhtiarnya kepada Allah Maka insya Allah bisa lunas Dan barang siapa bertawakal kepada Allah Nisaya Allah akan mencukupkan keperluannya Termasuk dalam hal perkara Untuk membayar hutang segunung Melunasi hutang segunung Dan mendatangkan rezeki yang halal Berkah berlimpah ruah Amin Allahumma amin Sahabat channel Youtube Taman Surga Yang senantiasa dirahmati oleh Allah Ada sebuah doa yang insya Allah Jika kita amalkan minimal kita baca Tiga kali setiap habis sholat jumat Maka hutang setinggi gunung bisa lunas Dan rezeki berlimpah ruah Amin Allahumma amin Sahabat channel Youtube Taman Surga Yang senantiasa dirahmati oleh Allah Berikut ini adalah doanya Bismillahirrohmanirrohim Allahumma ya guniyu ya hamid Ya mubadi'u ya mu'id Ya rahimu ya watud Agnini bi halalika an haramik Wakfini bi fadalika amman siwak Wa sallallahu ala muhammad Wa alihi wa sohbihi wa salim Artinya Wahe Allah Wahedat yang maha kaya Wahedat yang maha terpuji Wahedat yang memulai Wahedat yang mengembalikan Wahedat yang maha penyayang Wahedat yang mencintai Cukupilah kami dengan kehalalanmu Dari keharamanmu Cukupilah kami dengan anugerahmu Dari selain engkau Semoga Allah merimpahkan rahmat Dan salam atas junjungan kita Nabi Muhammad Keluarga dan sahabat beliau Amin Allahumma amin Jadi ada sebuah doa Yang doanya adalah ini Allahumma ya ghaniyu ya hamid Ya mubadi'u ya mu'id Ya rahimu ya watud Agnini bi halalika an haramik Wakfini bi fadalika amman siwak Wa sallallahu ala muhammad Wa alihi wa sohbihi wa salam Barang siapa yang ingin Mendapatkan rezeki yang halal Lagi berkah Lagi melimpah ruah Sehingga apabila mempunyai hutang Meskipun hutangnya setinggi gunung Atau sedalam lautan Insya Allah akan lekas Bisa terbayar Maka biasakanlah membaca doa ini Pada setiap selesai sholat jumat Minimal tiga kali Kemudian juga dibaca Setiap habis sholat fardu Minimal juga tiga kali saja Maka insya Allah Ia akan merasa kaya Dari semua makhluk yang lain Dan hutangnya akan dilunasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Mari silahkan doanya Boleh dicatat Ambil notebook Ambil buku Atau notulen atau agenda Dan pulpennya sekalian Silahkan doanya disalin Dan diamalkan Dibaca minimal tiga kali Setiap habis sholat fardu Terlebih lagi Bagi yang putra Silahkan dibaca tiga kali Habis melaksanakan sholat jumat Minimal tiga kali Jadi berapa? Ya boleh sebanyak-banyaknya Pokoknya minimal tiga kali Sesuai dengan kebutuhan Anda Anda pengen cepat Ya baca sebanyak-banyaknya Anda baca seratus Pengen cepat lagi Ya baca seribu Dan sebagainya Dibaca sebanyak-banyaknya Kita ulangi doanya sekali lagi Allahumma ya goniyu ya khamid Ya mubadi'u ya mu'id Ya rahimu ya wadud Agnini bi khala lika'an haramik Wakfini bi fadli ka'aman siwat Wassallahullahu ala muhammad Wa alihi wa sohbihi wa salam Silahkan Jangan lupa dibaca yang pertama Bagi yang putra Setiap selesai melaksanakan sholat jumat Minimal dibaca tiga kali Kemudian Didawamkan setiap hari sholat Minimal dibaca tiga kali Kalau pengen cepat lunas Pengen rezekinya tambah banyak Ya bacanya sebanyak-banyaknya Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Berkenan untuk melancarkan rezeki kita Serta melunasi hutang kita Meskipun setinggi gunung Sedalam lautan dan seluas langit dan bumi Amin Allahumma amin Mari bersama-sama kita akhiri pertemuan ini Dengan bersolawat bersama-sama Allahumma salli ala muhammad Ya rabbi salli alaihi wa salim Allahumma salli ala muhammad Ya rabbi salli alaihi wa salim Mudah-mudahan video yang sangat sederhana ini Bisa bermanfaat Dan yakinilah setiap kebermanfaatan Datangnya hanya dari Allah subhanahu wa ta'ala Mohon maaf jika ada banyak kesalahan Dan kekurangan saya Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu pada video Taman Surga yang berikutnya Sampai ketemu pada video Taman Surga yang berikutnya Terima kasih telah menonton!